Intro Acara ini disponsori oleh bukan ngapain kita, bang... tau waktu ini juga tau gak ada tujuan Eh, tapi ini kemarin tuh kan, aku denger siapa si Billy tuh, katanya dia lagi ada proyek, lagi cair dia, maksudnya ada proyek dia ini kan, lumayan dia dapet rejeki nih, jadi ada nih, maksudnya mau apa dia nih? Yuh, hai Allah, telepon lah, telepon apa? Gak bawa api aku. Aduh, gak ada pulsa pula nih, telepon aja tuh, tanya lu mana bang, siapa tau, mana tau lumayan ya, lepas makan siang aja, ya itu aja lah, oke, sedang sibuk pula bang, coba, ntar sekali lagi, nomor satu lagi, nomor satu lagi, kalau kali aja, oke. Haa, nyambung nih. Aduh, assalamualaikum, insya Allah, apa kabar sahabatku, insya Allah, sahabatku yang satu ini kayaknya kok, kapa kali ini, si sahabatku yang satu ini, ganteng kali kayaknya hari ini, insya Allah. Ada-ada aja ya, Wak. Nah ini, anak lagi sama si Fikra nih, cuman kami belum tau nih, tujuan kemana ini, nengok jam ya kan, udah kayak jam-jam makan siang ini ya, ya. Seda. Sama denger-denger, katanya, antum ada rejeki, insya Allah nih, lumayan nih katanya kan, jadi, ah ya paham lah ya kan, udah jamnya ya kan. Bisa kak, ya kan. Oh, antum lagi disana, oh, gimana tuh? Ah, iya, bisa-bisa, share lock, share lock, langsung gerak kami kesana nih. Dewan. Aman itu, aman. Sini sini. Nah. Oke, oke, benar nih, langsung sana ya. Waalaikum. Insya Allah. Bisa. Langsung nih, katanya ada di cafe disana. Nah, langsung kesana nih. Ayo. Ayo, jalan yuk. Insya Allah. Tau nggak? Tau kafe-nya? Tau, gaskan aja terus. Check out dulu lah. Apa lagi yang play sale-nya ya. Mungkin di Khimar bagus juga ini. Itu calon ya kan. Murah-murah, Pak. Set juga lah. Apa? Wih. Kok kayak semuanya mau dibeli ya? Bentar lah. Ini dipulsa aja lah dulu. Ini dia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Berseri-seri kali wajahnya tuh. Masya Allah. Pembisnis besar. Cair kan? Masya Allah. Rezeki-nya itu Masya Allah. Pembisnis itu ya. Yang duga-duga ya kan? Alhamdulillah. Madalah. Coba tinggal telepon sekali. Gimana kita duduk? Langsung. Ayo sini katanya. Yes. Masya Allah. Lagi ada kan? Kita. Berapa cairnya? Jangan lah. Jangan ditanya sih. Pak ya nanti. Nanti banyak kan? Banyak cairnya. Tahuan pula. Masya Allah. Masya Allah. Makanya waktu itu akan makin bersinar kali. Wajahnya senyumnya makin merekah gitu. Mentraktir teman. Masya Allah. Mentraktir. Makanan itu ditraktir gitu kan? Jadi selama kita makan makanan yang dikasih sama dia itu. Belum habis tadi itu. Makanan tadi itu. Ngalir terus pahala sama dia. Masya Allah. Jadi ceritanya mau traktir nih? Ah. Itu lah. Ini yang mau kita kuatkan ini disini. Iya. Setujuan kita duduk disini itu. Biar dapat traktiran gitu. Karena baru cair. Masya Allah lah. Ada rezekian dikit-dikit. Masya Allah. Enggak perlu banyak. Yang penting sedikit itu berkah gitu kan. Mana keutamaan traktir itu. Kan itu kan memang kayak hal yang biasa gitu. Sesama anak muda gitu kan. Sama-sama teman sahib. Udah lumrah ya? Iya kan lumrah. Tapi bukan disini awak minta ditraktir kan. Cuman itu. Ini memang anak yang niat. Masya Allah. Ah masa iya. Tadi kayaknya kita telpon ya. Kita yang minta. Iya. Kesadarannya belum. Mungkin dia lagi sibuk. Iya. Gitu kan gitu. Masya Allah. Kalau misalnya ada niat ingin untuk men traktir. Kan men traktir itu memang kayak. Ya untuk budaya kita anak-anak muda lah gitu kan. Biasanya traktir itu kalau misalnya dapat kenikmatan. Dapat hasil gitu kan. Misalnya menang lomba. Bonus. Bonus. Pekerjaan. Cair atau diangkat. Jadi ini posisi jabatan. Jabatan baru ya. Iya gitu. Atau mungkin-mungkin. Udah naik jabatannya nih. Tuh ini yang perlu. Kita. Kuatkan lagi. Apa nih. Perlu kita pahamkan. Insya Allah. Bagaimana keutamaan. Men traktir gitu kan. Karena traktir itu sama seperti kayak sedekah. Ya enggak. Nah. Karena sedekah itu kan istilahnya kita memberikan harta kepada Allah gitu kan. Dengan jalan yang baik. Cuma traktir ini kita istilahnya memberikan kepada teman, saudara, ataupun kaum muslimin. Berupa misalnya hal-hal yang bermanfaat seperti makanan dan lain sebagainya. Mungkin kalau di anak muda sekarang kayak mentraktir itu kayak istilahnya hal yang tabu gitu. Padahal kan itu berupa hal yang untuk membuat teman kita senang gitu kan. Menyenangkan hati. Menyenangkan hati. Tahadu tahabu gitu kan. Saling berbagilah hadiah, akan saling mencintai gitu kan. Rasulullah SAW mengatakan demikian. Saling berbagilah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Jadi pahala saudara kita ini double-double lah ya. Sedap. Bukan satu, dua, mungkin berlipat-lipat. Mengalirlah. Kita mengambilkan manfaat, bisa memanfaatkan sedikit yang dia berikan sama kita. Masya Allah. Itu banyak keutamaan. Jadi jangan anggap sebuah mentraktir teman itu sebagai sebuah hal yang sepilih gitu kan. Oh, mentraktir lah habis uangku gitu. Aku pun nanti habis hartaku gara-gara mentraktir gitu. Jangan pandang materinya. Itu. Karena kan sebagaimana Allah SWT itu berfirman dalam Al-Quran. Bayangkan itu. Perumpamaan orang yang menginfakkan atau mensedekahkan hartanya itu seperti sebuah biji gitu. Kemudian biji itu ditanam, kemudian menumbuhkan. Cabang-cabang lagi kan. Lalu di bagian cabang itu akan berbuah gitu. Banyak lagi buah menghasilkan itu. Itulah keutamaan orang yang bersedekah gitu. Memberikan hartanya ataupun kenikmatannya kepada orang lain. Jadi balasannya itu pasti setimpal gitu. Karena kan Allah juga berfirman Ya ayuhalladzina amanu anfikumim ma razaqnakum Wahai orang-orang yang beriman infakkanlah hartamu. Apa yang telah direzekikan kepadamu. Ataupun Allah juga berfirman Ya ayuhalladzina amanu anfikumim mintayibatima kasabatum Infakkanlah dari harta-harta kalian. Dari hasil usaha kalian. Ya ini Bang Bili mudah-mudahan bisa gitu. Kan mungkin karena mendapatkan itu Mendapatkan kenikmatan itu Dia ingin berbagi gitu sama kita. Jangan anggap Jangan anggap bahwasannya Kalau kita memberi sedikit Dengan mentraktir teman Itu mungkin ada sebagian orang yang berpikirnya demikian. Bahwasannya orang yang mentraktir nanti uangnya akan habis. Jangan pandang dari sedi materinya berarti. Nanti kalau misalnya Oh aku kalau mentraktir nanti pasti uangku berkurang. Pasti hartaku berkurang. Rugi aku gitu. Jangan berpikir demikian. Bayangkan coba Sedikit yang kita beri sama teman Sama keluarga Kita berikan misalnya apa yang kita dapat Berupa sedikit Nggak perlu sebenarnya butuhnya materi itu kan. Bisa makanan Ataupun bisa Benda yang bermanfaat sama dia. Oh berarti sedekah itu bukan bentuk Ngasih uang Ngasih makanan Nggak harus berkaitan tentang materi atau Uang gitu. Senyuman juga termasuk sedekah. Tenaga Senyuman tenaga Traktiran Traktiran juga lah. Udah dapat senyuman Dapat pula Udah dapat senyuman Makanan cinta pula. Insyaallah Iya kan insyaallah. Dan juga Dari sedekah itu Kita semakin mencintai Antara sesama lagi. Rasulullah mengatakan Tahaddu tahabu Saling berbagi hadiah lah kalian. Saling berbagi Kesenangan lah kalian. Maka kalian akan saling mencintai gitu. Berbagus hubungan. Awalnya kita bisa bermusuhan Tapi dengan kita misalnya Memberikan hadiah Itu akan semakin mencintai. Orang akan semakin baik Mu'amalahnya Ataupun perlakuannya sama kita. Makanya sedekah Itu termasuk Cara kita Untuk memperbagus Ataupun mempererat Tali Selat Rahmi. Iya kan? Iya ya ya. Itu dia Mendekatkan yang jauh. Mendekatkan yang jauh. Mendekatkan yang dekat. Padahal ini lagi berantem nih. Gara-gara Makanan sebiji Bisa jadi dekat lagi. Bisa dekat. Dan itu merupakan Keutamaan dari sedekah. Dan ingat Harta yang kita sedekahkan Walaupun sedikit Itu tidak akan Apa namanya Menjadikan kita itu kekurangan. Allah itu tidak Kita memerintahkan kita Untuk memberikan semuanya. Tapi memberikan sedikit Sebagian Sebagian Yang baik itu. Terima kasih telah menonton Perhatikan bagaimana Para salaf kita terlalu Seperti Abu Bakar Abdurrahman bin Auf Usman bin Affan Mereka berlomba-lomba Untuk bersedekah Bahkan dalam cerita itu Abu Bakar itu Adalah sahabat yang Paling bersemangat Dalam bersedekah Buktinya saja Umar sampai Cemburu gitu Tentang semangatnya Abu Bakar ini Dalam bersedekah Bahkan ketika Umar berkata Wahai Rasulullah Sesungguhnya aku Ingin bersedekah Dengan Fulan Aku ingin melakukan itu Untuk Fulan Bahkan Rasulullah Mengatakan Sesungguhnya Abu Bakar Telah mendahului Berlomba-lomba Berlomba-lomba gitu Tapi Umar ini Tidak pernah bisa Mendahuli Abu Bakar Dalam bersedekah Yang Abu Bakar Sedekah Seluruh hartanya itu ya Iya Bayangkan coba Kemudian Usman bin Afan Mensedekahkan sumur Kepada kaum muslimin Pada saat itu Kemudian memberikan Hartanya dalam perang Seperti perang badar Perang Uhud Mereka berlomba-lomba Padahal itu lagi Masa-masa Penceklik Iya Susah Susah-susahnya Dia malah Sedekah Abdurrahman bin Auf Dari sedekahnya itu Dari dia membantu Kaum muslimin Untuk mendakwakan Islam ini Bahkan ia jatuh Sampai kemiskinan Untuk Apa namanya Membela Islam ini Kan dulu Suatu hijrah ke Madinah Abdurrahman bin Auf Kan hijrah Tanpa sepeser pun Uang Iya ditinggalkannya Ditinggalkannya Semua hartanya Padahal Abdurrahman bin Auf Itu terkenal Sebagai orang yang Kaya Cuman karena dia Itu memang Meninggalkan Islam Eh meninggalkan Kekufurannya Demi Islam Demi Islam Maka dia Mengorbankan itu semua Dan ingat Asalnya Abdurrahman bin Auf Itu bisa demikian Karena dia rajin bersedekah Masya Allah Itu keutaman Maka jangan takut Kita untuk Kehilangan harta Karena sedekah Sesungguhnya dari harta Yang kita dapat Ada hak orang lain Di dalamnya Itu mungkin sering kita dengarkan Memang ada hak orang lain Teman-teman kita Sering mengatakan Itu Kayak Bang Padil kan Bang Padil sering tuh Oh iya Bang Padil Mana Bang Padil nih Sibuk dia Masuk kerja dia Tidak bisa Padahal kan tadi Dari telpon juga Ayo aku duduk Bang Billy nih Lagi cair dia Oh alah Ini lagi masuk Pula nih Gak bisa ikut Cocok kali Pas kali Kenapa Giliran yang enak-enak Itu Gak ada Giliran-giliran jelek sama dia Gila-giliran buruk Di kondisinya ke dia Intinya Beda rezekinya Beda rezekinya Mungkin dia ada rezeki lain Yang lebih baik gitu Allah persiapkan Kita gak tau ya Masya Allah Atau mungkin Bang Billy Mau nitip nanti Nanti kasih sama Bang Padil Biar apa nanti Bungkusnya aja Masya Allah Senang kali lah Itu dia Bang Billy Masya Allah Tapi kemana terpikir Kenapa ya Para sahabat itu Bisa bersama kayak gitu Apa sih yang mereka pikirkan Itu dia Apa yang memotivasi mereka itu Dengar Yang mereka pandang itu apa Ketika kita gantungkan Kehidupan kita Dan seluruh harapan kita Itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka akan kita jadikan Dunia ini Tidak ada apa-apanya Maka begitu Makanya semangat Beragama Semangat Menjalankan syariat Dari para sahabat itu Itu Masya Allah Makanya Allah katakan Mereka itu sebagai Generasi terbaik Generasi yang mendapat Jaminan Dari Allah Masuk ke dalam syurga Karena mereka Memandang dunia ini Hanya betul-betul hina Rasulullah Mengatakan bahwasannya Dunia ini lebih jelek Dari Bangkai seekor Anak anjing Eh anak Anak kambing Kemudian juga Rasulullah Mengatakan bahwasannya Dunia ini Lebih ringan dari Sayap nyamuk Kan ada hadisnya itu kan Pernah kita dengar Pernah dengar Itu menandakan bahwasannya Sahabat itu memang Menjadikan dunia ini Hanya sebatas persinggahan Maka setelah mereka bersinggah itu Mereka Menyiapkan bekalnya nanti Untuk Di Di akhirat gitu Makanya para sahabat itu Kalau memang Dalam Islam Untuk Kebaikan Islam Kemasalahan 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 Mereka tidak Ada Istilahnya Ukur-ukuran Mereka akan Berusaha Untuk Memberikan seluruhnya Mereka dipandang Janji-janji Allah Janji-janji Allah saja Apalagi pada masa itu kan Islam masih dalam Keadaan minoritas Susah-susahnya Tapi mereka menjadikan itu Sebagai ladang Amalan jariah Tapi justru disitu Sebenarnya peluang Peluang Pernah dengar gak Itu Hartanya Usman Masih ada sampai sekarang Sampai sekarang? Sampai sekarang Masya Allah Istilah kita bilang lah Hartanya Ataupun peninggalannya itu Sahamnya itu Uangnya itu Masih ada sampai sekarang Kok bisa? Gak-gak dipakai Atau Gimana tuh? Ya itu bukti Menandakan bahwasannya Ya intinya gak dipakai Dan masih disimpan gitu Oh maksudnya Terus mengalir Terus mengalir gitu Dan Para sahabat itu pernah Apa namanya Membeli sumur Yang pada saat itu Sumur itu dimiliki oleh Kaum Yahudi Maka pada saat itu Orang Yahudi ini Itu Usman juga Kalau gak salah Nah sahabat Usman yang membelinya Kalau gak salah Nah Usman juga Sahabat yang membeli sumur itu Pada ceritanya itu Pada saat itu terjadi Eranya peceklik Iya Masa-masa penceklik Masa-masa kemarau panjang Jadi kaum muslimin ini Gak tahu mana mencari air nih kan Dalam padang pasir Masa air Kemarau pula Kemarau lagi panjang Di situ ada satu sumur Satu sumur Yang mana sumur itu Disitulah sumur mata air Maka pada saat itu Kaum muslimin Mengambil air Di sumur itu Dengan cara membeli Dengan cara membeli Kepada Yahudi ini Maka Yahudi ini Membuat harga yang mahal Sehingga kaum muslimin Dinaikkan harga Pada saat itu Usman Kalau asalah Usman juga Sahabatnya Datang Usman Kemudian Membeli sumur itu Kemudian sumur itu Dibeli dengan harga Yang berkali lipat Dijual oleh Yahudi Dibeli juga Dan air itu sekarang Dimanfaatkan Sampai sekarang pun ada Sumurnya itu Sampai sekarang masih ada? Ada Masya Allah Masya Allah Begitu mereka bersemangat dalam Berinfak Dalam surga Dengan janji Allah Bahwasannya itu memang Besar Keutamaannya Maka kan Para sahabat itu Bertanya kepada Rasulullah Dalam hadis Sahihnya Ditanya kepada sahabat Wahai Rasulullah Amalan apakah yang baik Dalam Islam? Maka Kata Rasulullah Salah satunya adalah Bersedekah Bersedekah Karena sedekah itu Memang banyak Keutamaannya Bayangkan Karena dari sedikit itu Orang bisa mengambil manfaat Banyak manfaat Banyak manfaat yang bisa diambil Sedikit yang kita Berikan Karena Allah itu tidak menuntut Harus banyak yang kita berikan Enggak seluruh harta kita Kita berikan Enggak Tapi sedikit Dari sedikit itu Orang mengambil manfaat Dan akan menjadi Jada Kajariah Untuk dia Yang penting ikhlasnya Dan ini termasuk Mentraktir ini Iya betul Yang penting ikhlas Ikhlas Jadi ini Ikhlas Gak ada terpaksanya Ini bukan maksudnya Atau karena Paksaan Iya Maksudnya kami menjelaskan Tentang traktir ini Karena momennya pas Iya lah Lagi-lagi Masa senang kan gitu kan Dapat Cair gitu Iya tapi Kalau dipikir-pikir Daripada uang anak Kemana-mana gitu kan Dari-beri yang gak jelas Nah Pernah dengar gak Nanti ngalir ke Investasi Investasi itu kan Gak cuma di Dunia gitu Tapi investasi yang paling agung Yang paling mulia itu Adalah investasi di Akhirat Yang sebenarnya Yang sebenarnya Makna investasi itu kita Istilahnya Menyiapkan Untuk Masa depan Kalau di dunia kan Orang banyak berinvestasi kan Investasi emas Investasi uang Investasi Infrastruktur Bangunan Dan sebagainya Tujuannya apa Untuk Kenyamanan Ataupun Kemudah di masa depan Dan kita lupa Investasi yang sebenarnya Itu adalah investasi di Akhirat Akhirat Karena kita Orang mu'min Dan orang beriman Pasti faham Kita Telah akan kembali Kepada Allah Kita akan kembali Kepada Allah Dan mati Pasti kita akan Mempertanggung Kita akan mendapatkan Keberkahan dari itu Insya Allah Apa yang kita Tua yang misalnya baik Itulah yang akan kita petik Jamin Maka itu Maka jangan anggap Mentraktif itu Sebagai sebuah Apa namanya Musibah Musibah Pasti minta traktir Dia Aku-aku aja mbak Aku-aku aja mbak ya Aku-aku yang traktir Enggak pernah di traktir Sering dia bilang Karena dia takut kan Padahal gak tau Di balik itu semua Ada apa hal yang menanti dia Masya Allah Kalau di ikhlas Di ikhlas tentunya Kalau gak ikhlas gak bisa lah Kalau di ikhlas Pasti mendapatkan Tapi ingat Mentraktir itu Tidak boleh dalam hal Keburukan Ataupun harta yang kita traktirkan Adalah Traktir itu kan Sesuatu hal yang baik Ada juga Yang buruk maksudnya apa Dia misalnya Mengambil Harta haram Kemudian dia berikan Kepada orang lain Traktir miras Traktir miras Rokok Atau lain sebagainya Sesuatu yang haram lah Itu tidak boleh Maka ini Tidak boleh kita Mentraktir Dalam hal perkara Kemungkaran Sebagai tadi Traktir miras Traktir rokok Atau traktir Apa yang Apalagi traktir Zina Ya udahlah Aku bayarin Kau ini Kan cewek itu Itu gak boleh Oke Maka oleh sebab itu Besar kali keutamaannya Untuk traktir ini Karena traktir ini Sama seperti kita bersedekah Keutamannya tadi Sudah kita sebutkan kan Tentang Bagaimana Keutamaan sedekah itu Kajangan Takut-takut Awak pun kalau ada Kasihnya Berapa lagi Cuman belum Berarti episode selanjutnya Kami tunggu Traktiran dari Amin Semoga Allah Next time Next time Insya Allah Dimana kita makan Atau kita traktir Untuk jalan-jalan Bisa Aturannya jadwalnya Insya Allah Semoga Allah Mudahkan Jadi Bang Billy Insya Allah Dimana sekarang Alhamdulillah Ada proyek kecil-kecil Selagi bisa Ya udah Insya Allah Ya pada uangnya Kayak aneh-aneh Saya pikir Yuk aja Ini sedikit cuman Enggaknya kami Pesan apa kan Enggaklah traktirannya Minta rumah Minta makan siap Insya Allah Jumbo lo ini payah Gak ada yang nyiapin makanan Awak selalu numpang makan Kadang makan Kadang enggak Jadi udah makan belum Atau udah makan Kalau udah makan Berarti jatahnya Enggak lah Enggak lah Kengin ngerasakan Keringat Bang Billy Insya Allah Jarang-jarang Jarang-jarang Kalaupun sering Alhamdulillah Berarti besok Makan siang lagi Sini Doa iya Jangan Proyek yang lancar Traktirannya bisa Cabang yang lain Jalan Biar gak pincang Sebulan Insya Allah Biar gak pincang